Intro Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan video Sultan Abdul Hamid bersama 4 orang di depannya dalam lukisan ini Dan jika kamu tidak tahu peristiwa sangat bersejarah tentang Turki Usmani yang ada di dalam foto ini Kamu wajib tonton video yang satu ini Lukisan ini merupakan detik-detik ultimatum majelis tinggi negara Turki Bersama kelompok Turki muda yang memakzulkan Sultan Abdul Hamid II dari tahtanya Empat orang di dalam foto itu adalah orang yang akan merubah sejarah Turki Usmani menjadi gelap gulita untuk saat itu dan selamanya Mereka membawa secari kertas dengan fatwa fitnah kepada Sultan Abdul Hamid II Peristiwa itu dikenal juga dengan Abdul Hamid Han Tahtan Indri Lishi Atau penurunan tahta Sultan Abdul Hamid II dari kekuasaannya Dan di dalam video kali ini kita akan membahas tentang suasana penurunan Sultan Abdul Hamid dari tahtanya waktu itu Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton video ini Mari bantu kami mengembangkan kanal ini agar bisa lebih bermanfaat dan mengedukasi halayak ramai Caranya cukup dengan klik subscribe, like dan share video ini Terima kasih, selamat belajar dan menikmati Peristiwa yang menggemparkan Jakarta Raya Turki Usmani ini terjadi pada tanggal 27 April 1909 Tepatnya di Istana Yeldes di Villa Kucuk Mabinkosku Di akhir masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Sultan sangat sendirian menghadapi kekacauan negara dan masyarakat waktu itu Kota Istanbul tampak dipenuhi tentara di setiap sudutnya Manusia beseragam itu juga tampak berada di depan Istana Harem Mereka ada yang menduduki Istana Yeldes Bahkan barang-barangnya juga dijarah oleh para pemberontak Sultan Waktu itu dengan kesedihan yang amat mendalam dan tahu akan datangnya kabar kehancuran negara Turki Usmani Sultan terdiam sendiri di tempatnya Sultan Abdul Hamid II dijaga dan dikelilingi banyak orang di dalam Istana Yeldes Sang Sultan yang mulia waktu itu merasa kelaparan bersama anak-anaknya Bahkan untuk mencari sepotong roti untuk menahan lapar pun tidak mereka dapatkan Sultan pun juga tidak bisa menyentuh minuman kopi kesukaannya Pamor Sultan yang sudah diinjak-injak, diancam dan dipojokkan terus menerus oleh dunia barat selama 33 tahun Pada akhirnya tumbang tak berkutip Yang lebih membuatnya kecewa bukan lawannya yang melakukannya Tetapi para serigala berpakaian tentara yang ia anggap seperti anaknya sendiri Seperti seorang anak yang baru pulang sekolah Mereka merasa lebih pintar dan membakar rumah yang sudah dibangun ayahnya Dan nenek moyangnya beratus-ratus tahun lamanya Waktu itu ada empat orang yang masuk melalui pintu utama ke dalam Istana Yeldes Mereka berbaju rapi memakai jas hitam dan bertopi fes ala Turki Usmani Mereka datang untuk menemui Sultan Abdul Hamid II Dan salah satu di antara mereka ada yang membawa secarik kertas di balik jasnya Di depan wajah Sultan yang terzalimi Mereka akan memberitahukan keputusan majelis negara untuk melengsirkannya dari pemerintahan Empat orang yang datang dengan secarik kertas fatwa itu akan merubah wajah Turki Usmani untuk selama-lamanya Kertas yang dibawanya lebih tepat jika dikatakan sebagai fatwa palsu yang diambil dari ulama Yang ditodong dengan senjata oleh tentara parlemen negara Turki modern Dokumen fatwa itu tidak pantas disebut sebagai fatwa sayyukul islam Dengan surat fatwa pelengsiran Sultan ada empat nama yang menyetujuinya Mereka adalah orang-orang yang datang menemui Sultan Dan bertanggung jawab atas turunnya Sultan serta hancurnya Turki Usmani Mereka adalah Pertama, seorang berdarah Armenia dan anggota senat Ayan bernama Aram Effendi Kedua, anggota parlemen Albania bernama Esad Pasha Toptani Ketiga, anggota parlemen Yahudi dari Selanik bernama Emmanuel Karasso Keempat, seorang yang tidak tahu terima kasih kepada bangsanya Yaitu Arif Hikmet Pasha Seorang yang diberikan pangkat laksamana tentara oleh Sultan Abdul Hamid II Benar, mereka semualah yang menjadi pelaku sejarah titik besar perubahan pemerintahan Turki Usmani Ketika mereka datang ke istana dan bertemu Sultan Tampak Sultan datang menghampiri mereka dengan tasbih yang selalu ada di tangannya Waktu itu, putrinya menyaksikan peristiwa itu Dan semua orang yang ada di dalam ruangan istana Yeldes diselimuti rasa takut yang teramat sangat Jangan takut, mari kita berdoa Kata orang di sebelah putrinya Empat orang itu kemudian masuk ke dalam ruangan Kemudian mereka memberikan salam Dengan isyarat ringan, tangan Sultan Abdul Hamid menerima salam dari empat orang itu Sultan tampak tenang dan tidak takut Namun, kelihatan sangat lelah dan tua Seperti keadaan negaranya waktu itu Suasana waktu itu amat mencekam Semua mata di dalam ruangan tertuju kepada empat orang yang datang untuk melengsarkan Sultan Semua orang sudah tahu maksud kedatangan mereka Dan menunggu dengan rasa takut dan gugup Setelah berada di depan Sultan Satu dari empat orang itu yang bernama Esad Pasha Toptani Maju dua langkah ke depan Sultan Abdul Hamid II Ia kemudian berkata Kami datang mewakili majelis parlemen negara Kami memiliki fatwa dari Sheikhul Islam Bangsa ini menginginkan Anda turun dari tahta Akan tetapi hidup Anda akan kami jamin Dari kalimat yang terucap itu Satu ruangan terdiam seribu bahasa Dan tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin dan mencekam Kemudian, sang Sultan pun menjawabnya dengan gugup Namun bisa mengendalikan dirinya Ia berkata Kalau aku boleh menerka Maksud Anda, Anda datang untuk menurunkanku dari tahta Jawabnya Padahal kita semua tahu bahwa Sultan itu bukan pejabat yang harus diperhentikan Dengan jelas, kalimat-kalimat mereka dibuat untuk menghina pribadi Sultan Abdul Hamid II Sebagaimana ketika digulingkannya Sultan Abdul Haziz Mereka juga ingin melakukan itu kepada Sultan Abdul Hamid Namun, Sultan Abdul Hamid adalah orang yang cerdas dalam berfikir dan juga berkata-kata Kemudian Sultan berkata Baiklah, kalau begitu Apa yang menyebabkan Anda melakukan ini kepada ku? Mendengar itu, mereka kemudian membacakan fatwa palsu yang ditulis oleh Ilmallah Hamdi Setelahnya, mereka berkata Atas dasar perkara-perkara yang sangat genting dan syar'i Dan bersumber dari kitab syar'i Mereka menyalahkan sang Sultan yang tidak dirakukan pengetahuan agamanya Mereka kemudian menambahkan dengan alasan Demi kelangsungan bertahannya agama Islam Dan karena perkara Sultan Abdul Hamid yang telah melarang dan menghapus pembahasan agama Dari buku-buku agama dan telah membakar kitab agama Islam Mereka mengultimatum untuk menurunkan Sultan Abdul Hamid II Atas pengkhianatannya kepada agama Islam Kira-kira seperti itu intis cari kertas fatwa itu Namun, kenyataannya sangat berlawanan dari fatwa itu Padahal sang Sultan adalah orang yang telah mencetak puluhan ribu salinan Al-Quran Hadis sahih Bukhari Buku syafa'u syarif Dan menyebarkannya di seluruh wilayah Turki Usmani Tapi perhatikan Empat orang ini datang dengan fatwa yang bertentangan Mereka mengatakan bahwa Sultan adalah orang yang telah membakar kitab-kitab itu semua Namun permasalahannya, pernahkah Sultan membakar buku-buku agama Islam? Jawabannya, benar Pernah Sultan pernah membakar buku-buku agama Islam Namun, yang dibakar Sultan Abdul Hamid II adalah kitab Al-Quran yang salah penulisan katanya Atau salah diberi harakat Yang dibakar Sultan adalah buku hadis yang didalamnya dimasukkan riwayat palsu yang menentang kekhalifahan Islam Dan buku-buku agama yang ternyata berisi dan bersumber dari propaganda Inggris atau Rusia Buku-buku yang salah dan berisikan propaganda itulah yang dibakar oleh Sultan Abdul Hamid II Apakah menurut kamu seharusnya Al-Quran yang salah cetak, kitab hadis yang dipalsukan Dan buku agama yang sudah dimodifikasi dengan propaganda inikah yang harus dibagikan ke masyarakat? Dan Sultan sendiri harus menanggung dosanya? Tentu Sultan tidak mau, karena beliau tahu itu adalah sebuah kesalahan Kemudian Sultan berkata lagi Kitab agama Islam yang mana yang sudah aku bakar? Sultan tampak berteriak dengan suara keras Karena dituduh sudah membakar Al-Quran dan buku-buku agama Islam Tentu saja, pitam Sultan naik karena difitnah melakukan itu Dari sana, keluarlah kata-kata Sultan yang melegenda dan tercatat dalam sejarah Sultan kemudian berkata seperti Selama 33 tahun pemerintahanku untuk negara dan bangsa ini Aku selalu bekerja keras untuk keselamatan seluruh bangsa dan negara ini Hakimku adalah Allah dan yang menghakimiku adalah Rasulullah Sebagaimana aku menjalankan pemerintahan bangsa ini, seperti itu juga aku akan memberikannya Aku tidak akan pernah memberikan satu jengkal tanah negara ini kepada siapapun Pengabdianku tidak akan aku berikan kepada siapapun selain kepada Allah Sayangnya semua musuhku berhasil menutupi jasa pengabdianku pada bangsa ini dengan kain hitam Dan mereka telah berhasil melakukannya Setelah Sultan mengatakan ini, Sultan Abdul Hamid II kemudian keluar dari ruangan itu Ketika Sultan keluar, Sultan mengatakan perkataan yang melegenda juga Ia berkata Yang berarti, biarkanlah mereka menguasai pemerintahan ini selama 10 tahun Aku menghitungnya sebagai 100 tahun Dengan penuh rasa kecewa, sedih, takut akan bangsa Turki yang hancur di masa depan Sultan dengan terpaksa pergi, dihianati bangsanya yang sudah ia percaya dan anggap seperti anaknya sendiri Apa yang dikatakan Sultan waktu itu ternyata benar-benar terjadi Pada 27 April tahun 1909 Semenjak Sultan Abdul Hamid II di ultimatum untuk turun tahta Tidak sampai 10 tahun pada tanggal 31 Oktober tahun 1918 Dengan sangat memprihatinkan negara Turki Usmani hancur lebur Pemerintahannya juga hancur karena kalah dari peperangan dunia pertama Dan harus melaksanakan kesepakatan mondros Wilayah Turki yang dulu luas, kini terbagi-bagi diinja-inja oleh penjajah dan negara barat Begitulah peristiwa penurunan Sultan dari tahtanya Sultan ke-34 dinasti Turki Usmani Dan khalifah Islam ke-113 Yaitu Sultan Abdul Hamid II Sebelum kita akhiri, mari kita hadiahkan surat al-fatihah untuk ruh Sultan Abdul Hamid II Lahu al-fatihah Semoga kita bisa belajar dari sejarah pahit ini Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk terus support kanak ini agar bisa memberikan edukasi dan manfaat Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini Sampai bertemu di video-video bermanfaat lainnya Semoga harimu dipenuhi dengan kebahagiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!